Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini yaitu Surabaya Mind Management Channel Jumpa dengan saya, Khusnul Armanto Dalam video ini, kita akan membahas tentang manifesto diri sendiri Tentu Anda penasaran dan ingin tahu mengapa manusia itu misteri bagi dirinya sendiri Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda Tonton video ini hingga akhir Victor Frankl, seorang neurolog dan psikiater dari Austria mengatakan manusia tidak sekedar menjalankan hidup tetapi selalu memutuskan seperti apa keberadaannya kelak dan menjadi apa dirinya pada detik berikutnya Manusia adalah misteri bagi dirinya sendiri Penyingkapan mengenai diri sendiri adalah bagian dari tanggung jawab dalam sebuah perjalanan hidup Kita harus mengenali harapan minat dan motif yang ada di dalam diri kita Kita juga mesti memahami secara jelas mengenai kekuatan dan kelemahan yang kita miliki Tire yang menyelubungi diri secara perlahan harus kita singkam Dengan demikian kita bisa menerima kenyataan diri kita sendiri dan hendak menjadi apa diri kita suatu saat nanti Manifestasi diri sendiri adalah suatu tuntunan karena setiap orang menyandang keunikannya masing-masing Dalam hal-hal tertentu kita bisa meniru orang lain Akan tetapi kita tidak akan pernah bisa menjadi orang lain Manifesto diri sendiri sesungguhnya bukan merupakan perkara sederhana Karena hal tersebut membutuhkan keberanian Kita harus berani memunculkan dalam pikiran terdalam mengenai gambaran ideal diri kita sendiri Kita memiliki hak penuh atas diri kita sendiri Kita tidak bisa menyerahkan keputusan tersebut kepada orang lain Kita adalah orang yang paling peduli dan berpengaruh terhadap keputusan apapun yang kita buat Kita hanya memiliki sedikit waktu dalam hidup ini Sehingga tidak mungkin membiarkan diri kita terombang-ambing dalam ketidakpastian Bahkan membiarkan diri kita sekedar untuk menjadi apa kelak Dalam hal ini kita harus berani bermimpi Berani bermimpi Tidak seorang pun yang berhak yang berhak merampas mimpi kita Upaya memandang sinis terhadap diri kita sendiri Kita harus mampu memelihara keyakinan bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada kita tetaplah memberikan penghargaan terhadap diri sendiri Kita tidak bisa berharap orang lain menghargai diri kita Dengan memiliki harga diri bukan berarti kita melecehkan orang lain Pelecehan terhadap orang lain justru menunjukkan rendahnya harga diri yang kita miliki Orang yang menyandang harga diri tinggi akan senantiasa memberikan penghormatan terhadap siasap terhadap siapapun Harga diri akan menumbuhkan dorongan kuat untuk menjadi diri sendiri yang otentik Orang yang memiliki harga diri tidak akan terjebak dalam permainan hidup yang bersifat oportunis Ia tetap melangkah di atas prinsip-prinsip yang dipegangnya Ia tidak segan-segan menunjukkan diri sejatinya meskipun dirasakan pait Rasa tanggung jawab yang besar membentengi dari sikap-sikap pengecut Hidup dengan dihiasi dengan rasa tanggung jawab yang besar akan semakin memperkoko harga diri Sebagai alat ukur mengenai bagaimana sebenarnya harga diri kita miliki Aaron Lamkin dalam karyanya yang berjudul You Can Be Positive Confident and Courage Membagi harga diri ke dalam empat kategori Kategori pertama adalah mereka yang memiliki harga diri Orang yang masuk dalam kategori ini mempunyai harga diri yang mantap Orang memiliki harga diri yang tinggi akan mampu menanggapi dirinya secara positif Mereka percaya terhadap dirinya sendiri dan menerima diri sendiri apa adanya Mereka tidak rasa perlu membuktikan apapun terhadap dunia Kategori kedua Mereka mengira memiliki harga diri Tipe ini memiliki harga diri yang cukup baik Tetapi kadang-kadang harga diri mereka didasari atas kepercayaan bahwa mereka harus selalu membuktikan kepada orang lain seberapa benar pandangan mereka Oleh karena itu orang yang berada dalam kategori kedua selalu ingin menjadi bintang di atas panggung kehidupan Selain itu tipe kedua ini sering mengidap rasa benar sendiri atau rejenes sehingga cenderung meremehkan orang lain Kategori ketiga adalah orang yang memiliki harga diri biasa-biasa saja Tipe orang seperti ini dililit oleh rasa puas diri karena keberhasilan yang telah dicapainya Mereka tidak mau melepaskan diri dari convert zone sehingga sulit melihat potensi diri mereka yang sebenarnya Orang yang tergolong dalam kategori ini cukup puas menjadi orang-orang yang biasa saja atau mediokresi Mereka tidak memiliki nyali untuk keluar dari kondisi nyaman yang dinikmatinya Kategori keempat adalah orang yang memiliki rasa rendah diri yang besar Tipe keempat ini belum sampai pada keyakinan bahwa mereka adalah manusia berharga Mereka biasanya menjadi bulan-bulanan dan bahan cemokan orang lain Pada tingkat tertentu orang yang berada pada kategori ini Mereka menjadi tidak menyukai diri mereka sendiri Pertanyaannya termasuk kategori yang manakah Anda Terima kasih Anda telah menonton video ini tentu Anda suka maka silakan tombol like subscribe share dan comment dan dengan subscribe channel ini Anda akan memperoleh banyak keuntungan diantaranya Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal saat kami mengupload video berikutnya dan tentu saja video tersebut sangat bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda sekali lagi saya ucapkan terima kasih selamat menikmati